Intro Ramadhan gimana, Ros? Rame? Rame ya? Anak-anak juga harus tetap semangat terus dong, ya kan? Ramadhan makin semangat kerjanya, ya nggak? Bukannya makin lemes Assalamualaikum Eh, kembali Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita udah janji ya, Nesaman Kijaber, sudah pada datang belum? Udah, pada di atas tuh Kan kayaknya kuluter terakhir Ya, telap nih kita Nggak orang terakhir Kita langsung ke atas aja ya Silahkan, silahkan Elma Teana Yuliantina Atau lebih dikenal dengan nama Elma Teana Lahir di Jakarta 3 Oktober 1974 Elma memulai karir pertamanya sebagai seorang model dan bintang iklan Di awal tahun 90-an Karirnya yang makin bersinar itu Membuat dirinya juga turut merambah dunia pertelevisian Indonesia Dengan membintangi puluhan sinetron hingga saat ini Elma juga sempat terjun dalam dunia tarik suara dan merilis dua album Kini Elma yang telah beristikomah berhijab Tengah menikmati aktivitasnya sebagai seorang ibu Bagi Elma, selain sebuah kewajiban Hijab juga membawa ketenangan diri dan ketenangan jiwa Pada datang jam berapa tadi? Jam 3? Oh, sama siapa? Teman-teman Mana teman-teman ya? Ini? Oh, iya Halo, apa kabar? Halo Teman-temannya Fanny, Kamela, dan Ica Dari mana ini? Dari tadi ya? Dari tadi Gimana Idul Fitri? Bahagia? Seneng? Alhamdulillah Oke, saya buka acara dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hijab Stories Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Seluruh penjuru negeri mengumandangkan takdir Menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan hadirnya Idul Fitri Idul Fitri adalah momen yang paling tepat bagi kita untuk bersilaturahim Karena Allah pun menganjurkan kita untuk terus bersilaturahim Dengan keluarga, dengan sahabat, atau mungkin dengan orang-orang yang kita belum pernah bertemu sebelumnya Seperti di acara ini, saat ini saya sedang bersilaturahim dengan teman-teman hijabers Di Signature Coffee Kemang Dan juga saya punya narasumber yang gak kalah hits ya Artis sinetron, model, zaman dulu Tapi zaman sekarang juga masih eksis kok ya Elma Teana, yang dia udah ada di depan Tapi pera-pera gak denger mungkin ya Oke, kita sapa dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, Alhamdulillah Selamat Idul Fitri Selamat Idul Fitri Mohon maaf, layar dan batik Gimana? Mudik gak kemarin? Mudik Mudik? Mudik Kemana kampungnya? Jadi selang-seling Jadi nanti misalnya tahun ini Tahun kemarin mudik Tahun depannya enggak Jadi selang-seling Berarti tahun ini mudik, tahun kemarinnya enggak mudik? Enggak, enggak mudik Mudiknya Kelampung Kelampung itu kotanya ayah atau kota ibu? Mama Mama kan sebenarnya orang Sumatra Tapi karena keluarganya udah hijrah semua ke Lampung Jadi kita semua ke Lampung Dan momen apa yang paling mengesankan bagi kamu Setiap kali pulang kampung Tentu berbeda ya dengan di Jakarta Yang jelas lebih seru Lebih hidup Lebih kekeluargaan Lebih kekeluargaan Karena semuanya kumpul ya Semua keluarga kumpul disitu Dan Salat Idul Fitri Dan juga seru di lapang sepak bola Ya kan Itu kita semuanya tuh Salat disana Terus udah gitu Abis salat Terus kita Mulai apa namanya Sungkem-sungkeman Berderai-derai air mata Terus udah gitu Abis sungkem-sungkeman Semua keluarga baru makan Nah makanannya itu yang gak pernah Kita jumpain di Jakarta Makanan spesial yang dibuat mama itu apa coba? Banyak ya Banyak banget Karena kan keluarga Misalnya gini Di keluarga Yang di Lampung itu Memang yang dituakan Jadi semuanya datang kesana Nah begitu Begitu Apa namanya Mengkerucut kesitu Ya ada yang bawa makanan Jadi Macem-macem gitu Oke Berbicara tentang Idul Fitri Ada istilahnya Kita harus lebih baik Manusia itu kan harus lebih baik Oh iya Ya selalu Apa yang menurut kamu Berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu? Alhamdulillah sih Lebih sabar Lebih sabar Karena terutama Kalau yang namanya emak-emak itu kan Pasti kan Urusannya sama anak Gitu kan Ribetnya juga sama anak Anak gitu kan Apalagi yang saya tahu tuh Katanya kita Menghindari Jangan sampai marah ke anak Gitu kan Bagaimana luapan marah ke anak Itu diganti dengan kasih sayang Gitu kan Jadi kemarin saya Membentuk pola Diri saya itu Kepada anak-anak Supaya Lebih sabar gitu Enggak Yang melotot lagi matanya Gitu kan Saya juga punya Apa namanya Agenda-agenda Dicontreng gitu Contreng-contreng Hari ini saya bisa Marah gitu Udah 30 hari sih Alhamdulillah Ya udah akhirnya udah Udah Emang berubah Dalam arti kata Kita gak yang sugrk Gitu kan Jadi saya dengerin dulu Saya ini dulu Gitu kan Itu karena ya itu tadi Pola latihan kita di Ramadan Tapi itu juga Tidak hanya berhenti Untuk 30 hari dong Masa 11 bulan ke depannya pun Selan-selan Ya Manyak saya gini Nanti pokoknya Abis-abis ini Tetap jagain bunda ya Jangan sering marah Nanti koslet lagi Dulu awal-awal Kamu berhijab kan ya 3-4 tahun yang lalu Oh enggak dong Sudah lama Udah hampir 9-10 tahun lah 9-10 tahun Dan di buku Nantina Hijab Stories Kamu bilang karena Ada Masalah Kamu berhijab Mungkin bisa di sharing Secara singkat aja Apa dan Kenapa Akhirnya Setelah aku berhijab ini Sekarang aku baru tahu Bahwa Cobaan Allah itu Bukan menjadi Suatu derita Jadi Kalau Allah mau mengajak kita Untuk suatu Jalan yang ini Apa Memang harus ada Latihannya dulu Harus ada kesulitannya Ada kesulitannya dulu Ternyata Aku baru sadar Oh yang Allah kasih Aku kesulitan kemarin Itu yang mengantarkan aku Ke jalan Allah sekarang Dengan menghudahkan Hijab Dan kamu yakin Setiap kali ada kesulitan Pasti ada kemudahan Ya Saya selalu memotivasi diri Gitu Gitu kan Kalau misalnya Lagi stres Lagi apa Aku bilang Pasti Pasti abis ini Maksudnya aku senang Pasti Allah mau ngasih aku sabar Pasti Allah mau ngasih aku sabar Gitu Pasti abis setelah ini Pasti ada kemudahan Jadi memang harus terus Dimotivasi Nah itu ternyata Sudah ada di Al-Quran Ya Ya Insya roh Jadi Karena saya yakin banget Yang namanya manusia itu Penyakitnya di pikiran Ya kan Dari pikiran Jadi di Bagaimana dia harus bisa Mengolah pikirannya Untuk selalu Berpositif thinking Terhadap apa yang Dialami dalam ujian itu sendiri Gitu Jadi Benar-benar udah Sangat merasuknya itu Dari hati ya Akhirnya Ya Ini karena sudah tua juga Kali asetnya Murah Aku kan Jadi lebih-lebih kepada Apa namanya Mungkin karena lingkungan kita beda Itu subhanallah Dari berhijab Allah pilihkan teman-teman Yang Isilahnya Lebih baik Terus lebih apa namanya Lebih mengajak kepada kebaikan Lebih mengantar kepada kebaikan Jadi Itu kita gak milih-milih Tapi memang sudah mengalir aja Gitu kan Saat kita berbuat baik Maka lingkungan pun menjadi lebih baik Iya Ini seru banget Kita juga sebenarnya ada tamu Ustadz Zaki Mirza Kami kembali kita Dan juga kan kan Kanaman silaturahim nih Iya dong Kita ada teman-teman hijabers Dari mana Dari Jakarta ya Komunitas hijabers ya Mungkin mau bisa pak Ibu Elma Hai Assalamualaikum Senang-senang banget ya Nanti kita ngobrol sama mereka juga ya Oh iya dong Oke Baik pemirsa Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan ngobrol juga dengan Ustadz Zaki Mirza Dan juga teman-teman dari komunitas hijabers Tetap di hijab stories A beautiful spiritual journey Oke pemirsa Kembali lagi di hijab stories Bersama Elma Teana Dan juga kita ada tamu Ustadz Zaki Mirza Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Jadi kalau Minal Aydin wal Faizin itu Gimana Ustadz Nggak sesuai ya Minal Aydin wal Faizin Ini kan bahasa Arab ya Arti sesungguhnya itu Menjadi manusia yang kembali suci Dan menang Menang dari apa Menang dari semua godaan hawa nafsu Arti harfiahnya itu Ini Ustaz itu kan kembali kepada suci Suci itu benar-benar yang benar-benar Sebagai manusia baru lagi gitu Tergantung bagaimana Kita memanfaatkan satu bulan Ramadan Jadi satu bulan Ramadan ini kan Semacam audisi nih Iya gak sih Dia semacam penyeleksian Jadi siapa yang terbaik Itulah yang disebut dengan Dan tidak pernah ada orang yang Bisa merasa Bahwa dia suci Tidak pernah ada yang tahu Yang tahu cuma Allah tentunya Makanya inilah sebuah doa Semoga saja kita Tergolong sebagian dari orang-orang Yang minal a'idin Mereka menafikan cukup sih sebetulnya Betul Ma ilma Idul fitri kan kembali kepada fitrah Fitrah ya seperti yang Ustaz bilang Kembali kepada kesucian dalam hal apapun Terutama mungkin yang paling penting adalah akidah Akidah dalam bidang Keyakinan kepada tawheed kepada Allah Kalau menurut Mbak Ilma ini Seperti apa keyakinan Mbak Atau Memaknai kembali kepada fitrah Fitrah itu kan memang akidah yang lurus ya Seperti dalam surat Arum ayat 30 kan Allah sudah menjelaskan Bahwa Hadapkanlah Wajahmu Kepada agama Allah dengan Apa namanya Sebenar-benarnya gitu kan Termasuk dengan Kembali kita Fitrah kita sebagai manusianya Fakim wajahka liddini hanifah Fitratallahi allati fatran nasa alaiha La tabadila li khalqillah Dhalikat dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'alamun Jadi yang harus Disini ya Apa namanya Pola-pola pemenahan diri ya Kalau aku bilang Jadi belajar mengarah kepada Apa namanya Fitrah kita sebagai manusia Yang seutuhnya itu seperti apa gitu Ustadz kalau Idul fitri ini identik dengan Silaturahim Ya Maaf-maafan Tadi kita maaf-maafan Gak tau kita punya salah apa Gak tau kita maaf aja Iya Ini mau nanya juga Iya kan Iya apa pertanyaan Iya pertanyaannya gini Sah gak sih Kalau kita tuh minta maaf Pakai SMS Tapi yang blasing gitu loh Bener Artinya gini Tetap tesnya beda Rasulullah s.a.w.a.w. Beliau bersabda Man ahabba ayyub s.a.w.lahu fi rizkihi Wa ayyun sa'allahu fi atarihi fal yasil rahimahul Ada dua kelebihan Bagi siapapun yang berinteraksi silaturahim secara langsung Dua kelebihan loh Dan ini tidak dimiliki oleh Yang silaturahimnya berbentuk teknologi SMS Twitter apa segala macem Kanya diberikan kepada Allah Kepada mereka-mereka yang silaturahimnya Secara langsung face to face Orang Arab bilang Langsung Yang pertama Rezekinya diluaskan Rezeki ya Sebenarnya sih Ini sudah menjadi Teori zaman modern ya Silaturahim itu kan gak jauh beda dengan networking Betul Jadi bagaimana Kita menjaring pergaulan Seluas-luasnya Karena gak pernah tahu Bisa jadi Pertemuan awal kita lihat Ini orang biasa-biasa aja Padahal siapa yang tahu Kalau ternyata Melalui dia pintu rezeki kita Akan terbuka Oke Betul-betul Jadi pertama rezeki ya Yang kedua Siapapun yang bertemu wajahan biwajihin Langsung Maka ketika dia umurnya selesai Ajalnya tiba Maka segala kebaikannya itu akan terus dikenang Beda Karena gini Kalau orang silaturahim lewat SMS atau Twitter Itu gak kelihatan Orangnya ya Ikhlas atau enggak Tulus atau enggak Ya gak sih Kadang memangani bahasa SMS susah loh Sebenernya dia biasa aja Cuma kita kena lagi bete Ini kayaknya jahat sama gue Jadi salah sangka Orangnya gak terpancar gitu Kita kadang-kadang misalnya kita Minta sama Allah Apa namanya Ajarin saya untuk bisa Memaafkan orang itu Misalnya udah kesel banget gitu ya Berdoa gitu Udah Tapi begitu pas Ketemu Ketemu atau bukan ketemu Misalnya tiba-tiba ada orang yang ngomongin dia Jadi yang doa kita tuh jadi kayak gak ada apa-apa Tiba-tiba kesel juga gitu Padahal Kepancing lagi Bahasaan kemarin gue udah doain dia Atau apa minta dibukakan Tapi kok gitu denger Itu gimana ya Berarti hatinya ya Ustaz Itu yang belau apa Makanya gini Sikap gerak-gerik kita itu tergantung bagaimana suasana hati Kalau hatinya gak bersih Itu bisa terpancar loh Jadi yang namanya akhlak bukan cuma lewat lisan Tapi lewat gestur tubuh Nah yang repot ketika disini sudah negatif Maka pancaran hati pun Semuanya bisa negatif Negatif dan gestur tubuh akan menjadi negatif Nah inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Innavil jasa dimudgo Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging Kita soluhat Soluhat jasa dukulu Kalau dia bener bersih Maka semua gerak-gerik tubuh akan ikut bersih Tapi kalau dia kotor Itu otomatis bakal kelihatan banget Kalau ini orang gak ikhlas Wajiban kita ini adalah meminta maaf Perkara dimaafin atau tidak Itu urusan orang yang kita memintain maaf kepada Allah Jadi jangan pernah gengsi untuk minta maaf Maka dari itu memberikan maaf jauh lebih berat Daripada meminta maaf Kadang ada orang minta maaf nih Tapi karena kita sudah sumpah serapa dalam hati Udah kesel dulu Nggak akhirat gak gue maafin Misalnya sampai begitu Sehingga kalimat semanis apapun Buat dia itu Nah ini tadi cara pandang Cara pandang itu Kenapa kita harus banyak berpikir positif Dan cara berpikir positif itu Bisa perlahan timbul ketika Selalu mengingat yang maha memiliki hati dan pikiran Jadi balik lagi Pikiran nomor satu Emang punya ketika itu Hati baik kita semua menjadi baik Ada gak ya sekolah untuk pikiran ya Oke baik ini kita lanjutin setelah ini Dan juga mungkin nanti teman-teman hijabers akan ingin bertanya Oh boleh ya silahkan Nanti teman-teman boleh tanya ke Ustadz Tunggu tangan ya Tunggu tangan Boleh tanya ke Mbak Elma Kalau saya gak usah Tapi gak usah aja Oke baik pemirsa Jangan kemana-mana Setelah ini teman-teman hijabers akan bertanya Tentang agama dan juga mungkin hal-hal yang lainnya Kepada Ustadz dan juga dengan Mbak Elma Teana Tetap di Hijab Stories A Beautiful Spiritual Journey Oke baik pemirsa Masih tetap di Hijab Stories Bersama Elma Teana Dan juga Ustadz Zaki Mirza Dan juga teman-teman dari komunitas hijabers ya Halo Halo Tadi kata ada yang mau nanya ya Siapa yang mau nanya? Tunjuk tangan Nah Emang dia nunjuk Emang dia doang nunjuk Ya silahkan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah nama saya Orca Ustadz saya mau bertanya Menurut Islam itu Mudik itu berlebihan gak sih? Boleh banyak orang yang lebih mementingkan mudik Di akhir-akhir bulan puasa Dibandingkan malam lain Tulkodat Padahal malam lain Tulkodat itu Adanya di akhir-akhir bulan Ramadan Dan ada juga orang yang lebih mementingkan mudik Maksain gitu Padahal ekonomi keluarganya itu lagi gak stabil Maksudnya malam stabil itu kurang tercukupan gitu Jadi maksain Sebenarnya mudik itu tidak ada hukum sunnah atau wajib ya Dalam kompilasi hukum Islam tidak ada Mudik itu bagian dari tradisi masyarakat Bahkan menurut versi hukum masyarakat Indonesia ini fardu'ain Wajib pulang gitu kan Apalagi sampai ada yang bela-belain Bawa mobil, bawa motor Padahal entah hitung rental atau Minjem-minjem Kita gak pernah tahu Ini kan ada unsur pemaksaan Jelas-jelas ini berlebihan Makanya semua kembali kepada niat Allah itu melihat niatnya Kalau niatnya memang benar-benar ikhlas buat silaturrohim Ya walaupun sehari dua hari gak ada unsur pamernya Wah pasti besar itu pahalanya Kadang sampai ada yang seminggu di kampung Tapi kesehariannya ya pamer ini, pamer itu Akhirnya kan mudiknya tuh jadi mubazir Jadi yang penting esensi dan juga niatnya Silaturrohimnya Gitu ya Mbak Oca ya Jadi sama mantan suami tetap ya masih ya Tetap 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 silaturrohim itu jadi wajib sekarang hukumnya Nah gitu kan udah ngerti gitu kan Kalau dulu ya gak sebagaimana lah gitu Tapi sekarang Apa namanya udah baik Karena udah sering baca Al-Quran juga Alhamdulillah Ada banyak belajar Silaturrohim yang diit Ya di surat Anissa Ayat 1 itu kan memang kita harus Bersilaturrohim Ya ayuhah الناs Ataquوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Ustaz tadi menarik Mbak Yalma bilang bahwa salah satu hikmah Silaturrohim adalah Memperpanjang umur ya Dan juga memperpanjang rezeki Mungkin di bagian memperpanjang umur ini Banyak penafsiran nih Ustaz Benar Apa umur kita bakal bertambah Atau seperti apa maksudnya Ada dua penafsiran Yang pertama Panjang umur ini diartikan Bukan umurnya ditambah Seakan-akan Sekali main ke rumah tetangga Tambah dua hari Ya kayak tabungan umur gitu lah Tidak seperti itu Zohirnya Tetapi Maksud dari hadis tersebut adalah Barang siapa yang sering silaturrohim Menebar kebaikan di mana-mana Walaupun dia sudah meninggal Jasadnya sudah dikubur Tapi kebaikannya Tidak akan pernah mati Hidup terus Selalu dikenang oleh orang banyak Itu yang pertama Yang kedua Bisa jadi Malaikat saat itu berdoa Karena orang yang rajin silaturrohim Misalnya ke tetangga Nengok sakit Ikhlas banget Sampai tetangganya doain juga ikhlas Ya Allah mudah-mudahan Yang saya benar-benar ditambahin umurnya Panjang umur Didengar Ditambahin itu lumayan Sehari dua hari Gitu kan Jadi bisa juga Benar-benar Aku juga tadinya Nama Asad Silaturrohimnya Dari buku aja Katanya jadi Sekarang Diajak syuting Alhamdulillah Ya itu jadi Yang memperpanjang rezeki itu Ini maksudnya Maksudnya Banyak umurnya Membuka pintu rezeki itu Siapapun yang selalu Memperluas tali silaturrohim Pasti Akan Ada rezeki Yang terus berdatangan Gak pernah berhenti Nanti undang-undang terus ya Asad ya Saya juga dong Termasuk Ustadznya maksudnya Teman-teman juga ya Teman-teman Jambers ya Oke baik Mungkin Mbak Elma Untuk menutup diskusi kita Nanti sebelum akan dilengkapi oleh Ustadz Hikmah Idul Fitri Bagi seorang Elma Tiana Dan mungkin Anda ingin disampaikan Pada pemirsa Silahkan Iya tentunya Hikmahnya kita harus bisa menjadi manusia yang baru Yang bisa lebih baik Dari sebelumnya Dan bisa istiqomah Dalam perjalanan hidup kita Itu intinya Titik Titik Harus menjadi lebih baik Lebih baik Lebih baik Kalimat selanjutnya dilengkapi oleh Ustadz Baik Ramadhan itu Sekolah Tanpa ijasa Kuliah Tanpa wisuda Jadi satu proses Pembelajaran kehidupan Yang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Satu bulan Nah Satu bulan ini adalah Waktu yang sangat berharga Gak pernah ada yang bisa menjamin Siapa tahu Ini Ramadhan terakhir kita loh Iya Siapa yang bisa jamin Kalau di Ramadhan tahun depan kita masih ada Nah Maka dari itu manfaatkan Sehingga Hati kita ini bisa menang Dari apa Dari jeratan-jeratan duniawi Dunia betul harus dicari Tapi bukan tujuan Betul dunia fasilitas Tapi bukan akhir dari segalanya Karena akhir dari segalanya adalah Lilahi Rabbil Alamin Kalau mencari ridho Allah Pahala pasti dapat Tapi kalau cuma cari pahala Belum tentu ridho Allah dapat Subhanallah Jadi luar biasa Jadi maka Ridho Fitri menjadi manusia yang baru Dan juga merayakan kemenangan kita Alhamdulillah Terima kasih Mbak Elma Terima kasih Ustaz Zaki dan juga teman-teman semuanya Semoga di Idul Fitri ini kita semakin lebih baik dibanding Idul Fitri sebelumnya Amin Oke baik pemirsa Sekian edisi Idul Fitri bersama Elma Tiana Ustaz Zaki Mirza dan juga teman-teman hijabers Mari rayakan kemenangan ini dengan kebaikan yang terus kita lakukan Dan kita harus menjadi lebih baik dibanding hari sebelumnya Saya mewakili keluarga besar Hijab Stories mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahiran batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh